Sejumlah daerah menggelar pemungutan suara ulang. Di Provinsi Gorontalo, ada 11 TPS yang menggelar pemungutan suara ulang. Sementara di Semarang, animu pemilih yang tergolong tinggi membuat warga berikan hak suaranya kembali di 6 TPS. Sabtu pagi, 6 tempat pemungutan suara di Semarang menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. 2 TPS di Gajah Mungkur, 3 di kawasan Tembalang, dan 1 di wilayah Genuk. 5 TPS menggelar pemungutan 5 surat suara sementara sisanya TPS, Sendang, Mulyo, Tembalang hanya pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPD. Pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya kesalahan prosedural administrasi. Rata-rata warga yang tidak terdaftar tetap berusaha mencoblos dengan bermodalkan IKTP. Kesalahan prosedural itu adalah sesuai dengan undang-undang adanya orang yang memang tidak memiliki hak untuk memilih itu mereka melakukan pencoblosan. Hal ini dimungkinkan karena memang anime masyarakat untuk melakukan atau mengikuti pemilu ini cukup besar sekali. Meski digelar kedua kalinya, minat warga untuk kembali mencoblos terbilang tinggi. Termasuk kaum milenial yang mau sisikan waktu demi salurkan hak suara. Sementara di Gorontalo, 11 TPS menggelar pemilihan suara ulang. Tercatat ada 2.505 pemilih yang akan mencoblos. Pihak KPU Provinsi Gorontalo hanya mengulang pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI dan pemilihan DPD RI. PSU dilakukan karena pihak bawah selu temukan sejumlah pelanggaran. Salah satunya pelanggaran pemilih yang menggunakan KTP elektronik beralamat luar daerah tanpa menyertakan formulir A5. Tim Liputan melaporkan untuk NET.